Di tengah gemuruh ombak samudera, seorang pemimpin muda berdiri tegak di atas kapal perangnya. Dialah Dapun Tahyang, seorang panglima yang ditakdirkan untuk mengubah sejarah. Sang Maharaja berdiri tegak di depan 20 ribu prajuritnya, siap untuk Sidayatra, perjalanan suci yang akan menentukan nasib kerajaannya. Armada bergerak, membelah ombak, meninggalkan Minanga Tamuan, menuju kejayaan. Dari Jambi hingga Palembang, dari Lampung Selatan hingga Pulau Bangka, tak ada yang mampu menghalangi ambisinya. Kerajaan Sriwijaya akhirnya berdiri, sebuah mahakarya yang lahir dari keberanian dan kebijaksanaan seorang raja. Dan nama Dapun Tahyang Sri Jayenasa akan selalu dikenang sebagai pendiri kerajaan maritim yang legendaris ini.